Selamat datang di Mindset, terima kasih sudah berkunjung pada channel ini, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Ada satu pertanyaan menarik yang dikemukakan oleh sebagian orang pencari keadilan, bagaimana menyelesaikan atau memenangkan suatu perkara tanpa harus mengalahkan pihak lawan. Tentunya, ada begitu banyak cara yang bisa ditempu. Setidaknya ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan opsi menyelesaikan perkara-perkara perdata khususnya diselesaikan di luar pengadilan. Dan ketika kita menggunakan opsi menyelesaikan perkara di luar pengadilan, kita menempatkan pihak lawan sejajar dengan kita. Setiap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tentunya akan menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus tunduk. Nah, opsi ini pada akhirnya akan berunjung pada kedua belah pihak diuntungkan. Atau biasanya disebut dengan win-win solution. Tetapi kalau kemudian kita menganggap bahwa opsi penyelesaian perkara di luar pengadilan Tidak memiliki efektivitas yang cukup, tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak Maka dapat kemudian kita pilih jalur di dalam pengadilan, menyelesaikan perkara melalui lembaga peradilan. Tentunya dengan perhitungan yang cukup matang. Walaupun kemudian sebelum pokok perkara di dalam pengadilan itu diperiksa, biasanya harus melalui proses mediasi. Majelis akan menunjuk mediator untuk memandu proses jalannya mediasi. Kita pun masih diberikan kesempatan untuk menempatkan pihak lawan kita ada dalam posisi yang sejajar. Kita dapat kemudian bersepakat tentang opsi apa saja, solusi apa saja yang dapat ditempu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berharap maksimal proses mediasi yang ada di dalam pengadilan. Atau kalau kemudian misalnya proses mediasi itu dianggap tidak memiliki, tidak mendapat titik temu ke dua belah pihak, maka pokok perkara akan lanjut dengan pokok perkara. Nah, perhitungannya harus matang pada saat proses pemeriksaan pokok perkara. Karena segala kemungkinan bisa terjadi, salah satu kemungkinan yang bisa terjadi adalah kita bisa saja ada dalam posisi yang kalah walaupun kita benar-benar memiliki hak atas perkara, atas objek yang dipersengketakan. Kalau kita tidak memiliki alat bukti yang cukup, kualifikasi yang cukup untuk menampilkan, meyakinkan hakim, maka kita ada dalam posisi yang kemungkinan kalah. Sehingga, saya berharap pengadilan adalah merupakan salah satu alat penyelesaian perkara kita setelah rangkaian proses penyelesaian perkara di luar pengadilan itu dianggap tidak lagi efektif. Proses mediasi dianggap menempatkan kedua belah pihak ada dalam posisi subjek hukum, menempatkan kedua belah pihak sejajar, sehingga tidak ada yang kalah, kedua-duanya ada dalam posisi yang diuntungkan. Saya berharap kemudian para pencari keadilan dapat memilih opsi yang tepat untuk menyelesaikan perkaranya. Semoga ini memberikan sedikit edukasi. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konsertif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.